Seorang wanita bersepeda motor Honda Scoopy berwarna merah terperosok ke dalam lubang proyek instalasi pengolahan air limpah atau IPAL di kawasan Simpang, Duren, Kelurahan Kasang, Kecamatan Jambi, Timur, Kota Jambi. Korban tersebut berinisial L yang terperosok bersama sepeda motornya ke dalam lubang proyek yang cukup dalam lantaran mengejar jamret yang merampas HP miliknya. Kapolsek Pasar AKP Cahyono mengatakan telah menerima laporan korban. Dia menerangkan bahwa wanita tersebut menjadi korban penjamretan di depan mal WTC Jambi. Cahyono mengatakan bahwa saat keluar dari mal, wanita tersebut tengah menerima telepon sembari menjalankan sepeda motornya. Tak berlangsung lama wanita tersebut didekati oleh seseorang yang langsung merampas ponsel miliknya. Pihaknya juga mengatakan bahwa kondisi korban selamat dan berhasil dievakuasi. Selesai dievakuasi, korban membuat laporan ke Polsek Pasar. Saat ini polisi tengah menyelidiki pelaku jamret yang merampas HP wanita tersebut. Sebelumnya, Kapolsek Jambi Timur, Kompol Yumika Putra, membenarkan adanya kejadian itu. Pihaknya mengatakan bahwa wanita tersebut menjadi korban penjamretan di kawasan Pasar, Kota Jambi pada Rabu 27 Desember 2023. Maksud kami, selasa 26 Desember 2023 malam. Video jatuhnya korban di dalam lubang proyek IPAL itu viral di media sosial, dan tampak dalam video tersebut wanita tengah dievakuasi warga dan pekerja proyek. Selain korban, sepeda motornya juga ikut terperosok lubang proyek tersebut. Kejadian itu sekitar, habis maghrib lah ya, sekitar jam 19, ya jam 19-an lah. Kekapinya di depan Ramayana, pintu keluar itu. Jadi ketika itu korban keluar dari Mall Ramayana, kemudian pakai sepeda motor, ketika di jalan, ambil menggunakan info. Ketika menggunakan info, nanti pepet oleh dua orang laki-laki, langsung dirampas, langsung diambil HP. Dikejar sama si korban ini ketika dikejar, sampai di daerah Simpang Duren, kejamatan Jabi Timur, korban terjatuh. Si korban ini fokus ngejar si tersangka ini, enggak tahu kalau di depan ada galian. Masuk lubang galian? Masuk lubang galian. Enggak, ketika itu kebetulan ada patroli dari Polsek Jambi Timur dan Babinsa. Jadi mereka serempak membantu korban, kemudian diarahkan korban itu untuk ngaporkan ke Polsek Pasar. Karena memang kejadian perampasan handphone-nya itu di Jelaif Polsek Pasar. Kondisi korban Alhamdulillah sehat saja. Ketika ngelapor pun memang basah karena kejibur itu kali ya. Kondisinya pun enggak ada. Enggak ada luka Pak ya? Enggak ada.